Dalam studi kasus Papua, ditemukan peran hoaks dalam penggiringan isu Papua kala itu, yang ternyata jadi pemicu kerusuhan. Ini berhubungan dengan kondisi Papua beberapa waktu lalu, dibilang bahwa ini kejadian di Wamena. Nah, pas dicek ini sebetulnya bukan di Wamena, dan kejadiannya itu ada yang tahun 2015, ada yang tahun 2017. Kejadiannya ini ada yang di Tangerang, ada yang di Lahore, Lahore itu di Pakistan, ada juga di Palembang. Jadi di sini ada tiga gambar yang di lintir. Nah, ini aslinya yang pertama itu, ini foto pertama tadi mana nih? Nah, ini secara lokasi itu sudah salah. Ini kejadian aslinya di Tangerang, dibilang di Wamena. Ada juga foto kedua ini, ini kejadian di Lahore di Pakistan, disebut terjadi di Wamena. Nah, foto ketiga ini juga sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kejadian di Wamena, kejadiannya di Palembang. Jadi, sering pelintirannya itu di 5W1 hanya. Jadi, kejadian di mana, dibilang di, apa, terjadi di lokasi lain. Di hubungan-hubungan dengan kondisi yang sedang happening, sedang hangat saat ini. Kondisi masyarakat yang tidak stabil jadi peluang berita HOAX mudah diserap dan diyakini kebenarannya. Perubahan sistem pemerintahan pun jadi bulan-bulanan para produsen HOAX. Dari penelitian, ada beberapa jenis HOAX yang beredar. Pertama itu tentang satir atau parodi. Sebetulnya, satir atau parodi itu tidak ada niat untuk merugikan. Tapi sering, gara-gara satir dan orang nggak paham, itu diambil sumbernya, lalu dipelintir menjadi sesuatu yang lain. Kalau ada konten yang menyesatkan, konten menyesatkan itu maksudnya informasi yang sesat, tapi dipakai untuk melintir isu atau individu tertentu. Nah, tipe ketiga konten tiruan, konten tiruan itu sumber asli ditiru. Jadi, contoh yang belakangan modusnya sering muncul itu situsnya TV1 gitu misalnya ya. Itu diambil tangkapan layar, diambil screenshot, lalu teksnya diganti. Jadi, konten palsu. Konten palsu itu memang yang 100% salah dari nol dibuat untuk menyesatkan gitu. Kini masyarakat perlu bahu-membahu melawan HOAX, terutama pada instant messenger seperti WhatsApp yang tidak bisa dikontrol penggunaannya. Dari media sosial gitu, bisa bolak-balik ya, bisa tadinya disebar dari WhatsApp, Telegram ke grup, lalu di-forward ke media sosial yang terbuka seperti Facebook dan Twitter, bisa juga sebaliknya. Dari yang tadinya media sosial terbuka dibawa ke media sosial atau instant messaging yang terekripsi, tertutup. Terima kasih. Terima kasih.